Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial kali ini akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya Yaitu Bapak Ibu Guru bagaimana cara melihat Tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswinya Dan bagaimana caranya untuk memberikan nilai Oke, kita langsung saja Caranya adalah misalkan satu kelas ini Fokus di kelas 10 tes Misalkan kelas 10 tes ini Sebelumnya sudah dikirimkan tugas-tugasnya untuk siswa-siswinya Di sini ada tugas 1, 2, 3 Di sini ada keterangan Untuk melihat yang sudah mengerjakan Bapak Ibu bisa diklik di menu nilai Kalau anggota kan ini daftar siswa yang di kelas kita Kalau nilai di sini adalah untuk penilaian kepada siswa-siswinya yang sudah menyerahkan tugasnya Oke Sebelumnya sudah mengirimkan 3 tugas Untuk melihat tugasnya bisa di klik langsung di menu ini Nah, kalau ini edit adalah untuk mengedit soal yang sudah diberikan Kemudian kalau hapus Ya untuk menghapus jika ada kesalahan Nah, untuk menilainya Tugas 1 ini Nah, tinggal di klik Nah, di sini ada keterangan di sebelah kiri Diserahkan Ditugaskan Diserahkan Ini adalah siswa yang sudah mengumpulkan ke pelajaran atau ke tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Nah, di sini ada jawabannya Jika ingin satu-satu tinggal klik Nah, ini jawabannya ini Jadi, anak ini menjawabnya ini Kemudian ini juga sudah menjawab Nah, di sini jika menemukan hal seperti ini Nah, ini atas nama siswa Soeharta ini Ini sudah menjawab Tapi masih di menu ditugaskan Itu tandanya Jawabannya belum diserahkan ke kita Berarti anak tersebut Di HP-nya atau di laptop-nya Belum ditandai sebagai selesai Jadi, Bapak Ibu Guru Ini jawabannya sudah masuk Tapi, statusnya masih ditugaskan Jadi, belum bisa dikasih nilai Jadi, Bapak Ibu Guru tinggal Menghubungi siswanya Silakan untuk ditandai sebagai selesai Di Google Classroom siswanya Nah, misalkan sekarang sudah dihubungi nih siswanya Coba tandai sebagai selesai Nah, misalkan sudah dihubungi Anaknya sudah ditandai sebagai selesai Kita repress saja di sini Nah, jawaban yang tadi asalnya ditugaskan di sini Sudah pindah ke atas Sudah diserahkan Sehingga bisa dikasih penilaian Itu, Bapak Ibu Nah, ini ditugaskan Berarti ini tandanya Anak tersebut belum mengerjakan tugas-tugasnya Sekarang untuk menilainya bisa semuanya Langsung Misalkan ini diserahkan Nah, yang diserahkan di checklist ada 3 orang Sama Untuk kasih nilai bisa diklik di sini 90 dan sebagainya Nah, tapi kalau misalkan mau satu-satu juga bisa Ini untuk siswa ini Nilainya 90 Setelah dikasih nilai Nah, ini yang bisa menambahkan komentar pribadi Terima kasih Misalkan Atas jawabannya Kemudian kirim Ini untuk komentarnya Nah, ini nilainya ini Ketika misalkan Eki di sini 80 Misalkan Kemudian atas nama Susep Di sini 85 Misalkan Nah, ini masih draft Kenapa masih draft Ini tandanya Siswa belum bisa melihat Nilai yang kita kasihkan Untuk agar nilai itu Bisa dilihat oleh siswa Bapak Ibu Klik di sini Kembalikan Jadi ini kembalikan Ini maksudnya adalah Kembalikan ke siswa Agar bisa melihat Klik kembalikan Nah, jika ada komentar pribadi Silahkan ditambahkan Klik kembalikan Nah, ini juga yang Eki Klik kembalikan Nah, ini di sana ada di bawah 2 bu Pak ya Nah, di sini kalau diserahkan Sudah ada nilai Tapi Belum diserahkan kepada siswanya Kalau masih draft Yang sudah diserahkan ke siswa Atau dikembalikan ke siswa Di sini ada keterangan Dinilai Berarti Siswa tersebut Sudah dinilai Sama Bapak Ibu Nah, ini Ketika ini Kembalikan kepada siswanya Otomatis akan berpindah di nilai Nah, di sini yang ditugaskan di sini Berarti siswa tersebut belum mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Nah, di sini ada keterangan Di jumlah satu kelas ini ada 6 orang 3 diberikan 3 sudah dinilai 3 diberikan itu tandanya Sudah ditugasan ke anak Tapi belum dikerjakan Nah, ini ditugaskan Oke, itu untuk tugas 1 Sekarang kembali lagi ke tes ini Dinilai Nah, yang tugas 1 sudah dinilai Nah, di sini otomatis rata-rata kelas akan muncul Sekarang tugas 2 Misalkan tugas 2 ingin meriksa Ada lampiran Misalkan soal matematika Ada lampiran Harus melampirkan foto Misalkan anak mengerjakannya kan di buku Lampirannya di foto Nah, di sini Nah, untuk melihatnya Sama Satu-satu Misalkan atas nama ini Nah, ini tugasnya tinggal di klik Untuk melihat seperti sebelumnya Nah, ini fotonya Misalkan Ini bisa langsung dinilai Nah, ini nilainya misalkan di sini 90 juga Misalkan Komentar Bapak Ibu apa? Terima kasih Misalkan Terserah Bapak Ibu komentar Untuk tanggapan Setiap jawabannya Kemudian Posting Ini untuk nilainya Dan komentar pribadinya Nah, ini belum dikembalikan di sini Berarti tandanya Si nilai yang 90 ini Belum diserahkan ke siswanya Klik Kembalikan Selesai Nah, ini direfresh saja Nah, ini sudah dinilai Satu siswa sudah dinilai Sekarang Yang ini Misalkan di klik Tanpa satu-satu Tanpa satu-satu Bisa Nah, ini Cekkan sudah 8585 Nih, misalkan Kembalikan Nah, ini langsung kembalikan Nah, ini dua siswa Sekaligus terkirimkan Misalkan nilai beda pun Tidak jadi masalah Bisa langsung Misalkan yang ini 90 Nah, ini kembalikan Komentarnya Berarti ini Semuanya sama Klik Kembalikan Jadi Tidak satu-satu pun Menilainya Ini bisa Nah, itu Sudah dinilai Tiga Klik lagi ke sini Nilai Nah, ini tugas dua Sudah selesai Nah, ini sekarang tugas tiga Yang tadi Menggunakan Google Formulir Nah, tinggal di klik Nah, ini nilainya berapa Jawabannya kan tadi ada di Google Formulir Bapak Ibu Jika yang menggunakan Google Formulir Silahkan di klik Tugas kelas Buka dulu Drive-nya Nah, di sini ada Folder Drive Class Nah, di sini ada Folder Drive Class Itu untuk melihat Soalnya dulu Nah, di klik Dia akan diarahkan Ke Google Drive Bapak Ibu Nah, ini soal tes Nah, tadi tugas dua Yang lampirannya itu Akan tersimpan Di Drive Bapak Ibu Semua Nah, di sini penyimpanan Bapak Ibu bisa dilihat Berapa lagi Ini baru 2 MB Totalnya 15 GB Itu ya Kemudian Nah Siswa yang mengerjakan Di Apa Google Formulir Ini nilainya akan ada Di sini Nah, ini kan pertanyaan Yang tadi Nah, ini respondennya Yang sudah mengerjakan Tiga siswa Nah Ini tinggal di klik Di sini Bapak Ibu Buatkan spreadsheet-nya Ini buat saja Nah, akan membuka Nah, ini Jadi, nama siswa Yang sudah mengerjakan ini Eki Ini Ada tiga orang Kemudian Kelasnya ini Nah, nanti di sini Ini jawabannya Salah semua Jadi, salah semua Tidak ada nilainya Nah, di sini Kalau ada nilai Misalkan 50-30 Nah, Bapak Ibu Tinggal pindahkan ke sini Ke daftar Yang tadi Tugas pre-test 3 itu Nah, misalkan Suharta Di sini Nilainya Misalkan 100 Nah Oh, 75 Kemudian Ini nilainya Benarnya 65 Atau 80 Kemudian Susep Di sini 75 Nah Jadi, nilai Bagi Bapak Ibu Yang menggunakan Google Formulir Nah Ini Berarti ada 2 Nanti Harus dilihat Di Google Formulirnya Nilainya Di sini Nanti akan banyak Sesuai dengan Yang mengerjakan Jadi, otomatis Ada nilai Kemudian Pindahkan Ke Google Ke Google Classroomnya Setelah dinilai Di sini Masih Drop Jangan lupa Harus Dikembalikan Kesiswanya Atau diserahkan lagi Nilainya Kesiswa Ini 3 siswa Mau diserahkan Sekaligus Bisa Atau 20 siswa 30 siswa Bisa Klik Kembalikan Komentarnya Silahkan Untuk semuanya Terima kasih Sudah Mengerjakan Retest Ini Misalkan Kemudian Kembalikan Ini Sudah Dinilai Berarti 3 siswa Lagi Yang Belum Dinilai Klik Kembali Nah Ini Jadi Jika Sudah Muncul Seperti Ini Ini Tandanya Semuanya Sudah Dinilai Bagaimana Cara Untuk Mendownload Hasil Nilainya Nanti Akan Dijelaskan Di Tutorial Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh